selamat datang kembali di channel wilayah tutorial baiklah kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita menyimpan status whatsapp yang ada di bagian status ini ya teman teman bagaimana cara kita untuk menyimpannya sangat mudah sekali teman teman oke sekali ini saya akan membahas menyimpan status whatsapp dengan menggunakan 2 cara teman teman bagi kalian yang disitu masih bingung menggunakan maksudnya bagaimana cara untuk menyimpan status whatsapp yang ada yang di posting teman teman kita silahkan kalian ikuti cara berikut ini ada pun cara yang pertama kita tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan dari playstore teman teman kita tidak perlu menggunakan itu bagaimana untuk cara yang pertama kalian langsung saja ke bagian file saya atau manager file kemudian kalian pilih titik 3 yang ada di bagian atas yang paling kanan yang saya tunjuk ini ya teman teman kemudian langsung saja di klik kemudian kalian pilih pengaturan nah biasanya tampilkan file yang tersembunyi ini tidak diaktifkan pada saat kalian belum nyetting hp kalian masing-masing dengan adanya kalian belum menaktifkan aplikasi apa tampilkan file yang tersembunyi ini maka status whatsapp tidak akan tampil di bagian file teman teman nah langsung saja kita aktifkan teman teman kemudian kita pilih kembali kemudian kita klik ke bagian perangkat saya teman teman kemudian kalian langsung saja cari yang disitu tertulis whatsapp teman teman kita cari nah disini ada whatsapp langsung saja kita klik teman teman kemudian kita pilih media nah maka status teman saya yang diposting tadi ada di bagian sini teman teman cara yang pertama ini sangat simple sekali teman teman kalian cukup ke bagian pengaturan tadi kemudian kalian tampilkan file yang tersembunyi nah jika kalian tidak mengaktifkan ini maka tidak akan tampil status whatsapp yang ada di perangkat internal kita kita bisa buktikan sekarang kemudian kita ke perangkat saya kemudian kalian pilih whatsapp kemudian kalian pilih media teman teman nah status whatsapp tidak akan tampil seperti yang tadi tidak akan tampil ya teman teman kemudian bagaimana caranya tampil ya seperti yang saya katakan tadi barusan kalau misalnya kita mengaktifkan ini maka dia akan tampil teman teman akan tampil dengan tersendirinya nah ini adalah status yang barusan teman saya posting dia akan tampil ya teman teman ini adalah cara yang pertama yang tanpa menggunakan aplikasi dari playstore ada pun cara yang kedua kita perlu bantuan dari api playstore teman teman aplikasi playstore ya maksud saya kemudian langsung saja kita pilih bagian playstore kemudian kita klik status saver seperti ini ya teman teman kemudian kalian langsung saja install karena saya belum menginstallnya saya harus menginstallnya terlebih dahulu kita langsung tunggu saja nah sangat sebentar sekali untuk memprosesnya kita tunggu sampai berhasil terdownload teman teman kita tunggu sebentar sedang merespon teman teman jadi kalian menggunakan aplikasi yang barusan saya jelaskan tadi ya di playstore ini adalah aplikasi pembantu untuk kita mendownload status yang ada di whatsapp kemudian karena sudah didownload langsung saja kita buka teman teman kita tunggu kita pilih grant saja kita klik izinkan kita tunggu oke teman teman nah ini adalah video ini adalah video yang tadi barusan teman saya posting di whatsapp bagaimana cara kita untuk menyimpannya teman teman kalian cukup tinggal klik saja di bagian sebentar ya teman teman kalian hanya cukup mengetik di bagian sini teman teman ya kalian pilih di bagian tanda plus ini kalian klik saja ya di bagian tanda plus ini nah kemudian kalian pilih tulisan save nah maka dia akan terotomatis tersimpan di galeri karena saya barusan meriset hp saya jadi status teman saya tidak ada saya baru meriset hp saya barusan jadi hanya baru tampil status whatsapp satu dari teman saya apakah tadi yang kita download sudah ada di galeri teman teman kita lihat saja apakah ada di galeri ini teman teman buktinya ini adalah status whatsapp dari teman saya tadi yang videonya futsal ya jadi cara yang kedua kita menggunakan aplikasi bantuan dari playstore teman teman oke itu saja tutorial yang dapat saya berikan kepada kalian semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini agar terus membantu untuk berkembang agar terus membantu untuk channel ini terus maju dan tidak bosan bosan untuk membuat video tutorial untuk kalian semua oke terima kasih semoga bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh